Nah, jadi khusus yang ini saya udah putuskan tadi, ya supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting ya. Udah, tahun ini biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri. Dan keuangan dari Liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Dan saya akan bersih-bersih seperti yang saya lakukan. Uang-uang harus benar-benar dipertanggapkan. Apa yang di Liga, apa yang di PSSI. Dan untuk yang sekarang, saya berikan yang 2M, tahun depan harus menjadi sebuah sistem. 23 tahun, tepuk tangan yang meriah, PSM Makassar! Seperti yang diketahui, bahwa PSM Makassar berhasil menjuarai BRI Liga 1 Indonesia setelah berhasil unggul 9 poin atas Persija Jakarta yang keluar sebagai runner-up BRI Liga 1 musim ini. Namun polemik muncul setelah PSM Makassar keluar sebagai juara. Pasalnya juara BRI Liga 1 musim ini hanya mendapatkan hadiah piala tanpa adanya hadiah uang. Ada perdebatan, pemikiran, kok sepertinya Liga tidak konsisten memberikan bonus. Hal tersebut tentu jadi pertanyaan publik. Namun, PT LIB sebelumnya telah menanggapi polemik tersebut, dan mengungkapkan bahwa tidak adanya hadiah itu atas kesepakatan bersama sejak awal bersama para klub. Satu, kaitannya dengan review dari kontrak-kontrak yang ada, itu pasti akan kita lakukan, termasuk juga hutang dan biotang. Kemudian, polemik tersebut sampai di telinga Erik Thohir, dan menyampaikan bahwa ia akan memberikan PSM Makassar uang senilai 2 miliar rupiah. Dengan hadiah tersebut, Erik berharap dilematis persoalan hadiah bagi juara Liga bisa diselesaikan secara konsisten PT Liga Indonesia baru, sebagai operator kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Nah, jadi khusus yang ini, saya sudah putuskan tadi, supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting. Sudah, tahun ini, biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan, harus menjadi konsisten di Liganya itu sendiri, dan kebuangan dari Liga dan PSC ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Terima kasih telah menonton!